Ini bukan kadrun ya, yang ngomong ini adalah Pandana Baban ya. Pandana Baban berharap mudah-mudahan tidak terjadi balas dendam dengan Surya Paloh. Karena dia merasa sayang Surya Paloh adalah teman dekat dia begitu ya. Bagaimanapun politik itu kan ya harus ada juga kesantunannya ya. Kadang-kadang kita nggak suka sama orang tetapi bagaimanapun kita tetap butuh yang namanya kesantunan ya. Sobat era sekalian, seperti dengan Gatot Nurmantio ya memang kan hubungan tidak baik. Makanya Gatot dipensiunkan sebelum dia pensiunnya selesai. Beda sama Hadi Cahyanto kan, sampai pensiun selesai habis baru kemudian diganti. Gatot sudah diganti duluan. Jadi itu menunjukkan bahwa hubungan yang memburuk misalnya. Siapa lagi dengan yang memburuk? Ya dengan Anies Maswedan diberhentikan misalnya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita ambil satu video yang menarik ya. Sambil menunggu sobat era sekalian bergabung. Yaitu soal watak Jokowi yang dianggap buruk. Yaitu suka dendam ya. Ini diungkapkan oleh kader senior PDIP Pandana Baban. Dan dia mengkhawatirkan ini akan menimpa Surya Paloh. Setelah sebelumnya pernah menimpa Gatot Nurmantio dan Prabowo Subianto. Coba kita lihat ya. Karena Pandana Baban ini kader senior. Yang ngomong apa adanya saja. Berdasarkan pengalaman dia ya. Sobat era sekalian. Jangan lupa ya produk keren cadasnya. Baik minuman maupun jaket dan polos. Sebagaimana yang saya pakai ini. Ya sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya. Apa yang dispaparkan dan disampaikan oleh Pandana Baban. Kenapa kok Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantio terkena balas dendam Presiden Jokowi. Dan hati-hati dengan Surya Paloh. Mudah-mudahan tidak katanya. Tapi watak Jokowi adalah watak yang suka dendam. Oke. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh suara.com ya. Jokowi punya cara balas dendam tak terduga. Gatot dan Prabowo pernah jadi korban. Selanjutnya Surya Paloh tanda tanya. Oke ya. Luar biasa ya. Oke. Coba kita bacakan. Suara.com politikus senior PDI Perjuangan atau PDIP Pandana Baban menyebutkan jeleknya Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi adalah balas dendam. Menurut PANDA Jokowi memiliki kemampuan untuk membalas dendam pada siapa saja yang berbuat salah padanya dengan cara tak terduga. Pernyataan tersebut PANDA nyatakan saat menanggapi kemungkinan adanya hubungan buruk antara Jokowi dan Surya Paloh. Saya khawatir hubungan mereka berdua ini tidak berjalan baik antara Jokowi dan Surya karena kalau itu terjadi Jokowi jelek kelakuannya. Itu jelek. Ungkap Pandana Baban dalam perbincangan di total politik. Dia Jokowi bisa bikin gerakan yang kita enggak duga semacam sesuatu yang untuk membalas dendam imbuhnya. Gatot Prabowo korban balas dendam Jokowi Surya Paloh selanjutnya. Pada persoalan balas dendam PANDA menceritakan bagaimana perlakuan Jokowi ke mantan Panglima Jenderal TNI Gatot Normantio. Kejadian bermula dari hut TNI pada 2017 lalu. Pada perayaan itu Jokowi dibikin kesal oleh Gatot yang kala itu menjadi Panglima TNI. Pasalnya Jokowi dan para menteri dibuat jalan kaki hingga 1 km karena kondisi jalanan yang tidak dikondisikan oleh pihak TNI. Saya ceritakan itu di buku tentang Jenderal Gatot. Dia Jokowi merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai waktu ulang tahun TNI di Cilegon. Ungkap Pandana. Jalan kaki dia naik taksi istrinya sudah apa kemudian disuruh lah Pratiknocek Kapolda Banten. Ternyata enggak dilibatkan. Tetapi Gatot ngomong ke Presiden rakyat begitu membludak karena mencintai TNI padahal tinggal diatur aja lalu lintas tambahnya. Gatot yang membuat Jokowi olahraga di Cilegon itu tak langsung dibalas setelah Juh. Jokowi secara halus melakukan balas dendam ke Gatot di pernikahan putrinya Kahiyang Ayu. Di perkahwinan anaknya yang si Bobi jadi mantunya Tito pakai mawar merah maksudnya Tito Karnavian ya. Pratikno, Luhut, segala macam jadi panitia. Dia Gatot duduk sama istrinya di pojokan salam saja tidak ada karpet merah padahal masih jadi panglima kata Pandha. Tiba-tiba malah dimunculkan yang tak terduga Muldoko kasih kata sambutan yang dibikin jadi pajangan malah Muldoko bekas panglima gitu loh. Itu loh yang bisa aku bisa baca imbuhnya. Walaupun kita ini tidak punya tradisi ya membedakan antara ranah privat dan ranah publik ya. Kalaupun anak presiden yang menikah tidak berarti kemudian pejabat-pejabat itu kemudian dideploy untuk menjadi panitia dan lain sebagainya. Karena kan ini urusan privat. Ini bukan urusan publik. Tapi kita sudah lama tidak belajar yang namanya membedakan public domain sama private domain ya. Oke. Selain General Gatot, Prabowo Subianto juga pernah kena balas dendam Jokowi. Kala itu Prabowo berkata pada Luhut bin Sar untuk tidak perlu membantu memajukan Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2014. Prabowo bilang ke Luhut, Bang, nggak usah bantu tukang Andong itu. Mana bisa jadi presiden? Haduh, tukang Andong mau jadi presiden? Kata Panda menceritakan Prabowo. Kemudian tahu apa yang terjadi? Dia, Jokowi, bikin acara Andong di Bundaran HI keliling 3,5 jam sama JK. Jadi Prabowo 3,5 jam lihat TV ada tukang Andong jadi presiden imbuhnya. Lebih lanjut, Panda Nababan menyebutkan bahwa dia khawatir jika Surya Palo bermasalah dengan Jokowi. Pasalnya seperti yang terjadi sebelumnya, Jokowi punya kemampuan lihai untuk membalas dendamnya. Dia, Jokowi punya kemampuan itu. Aku kebetulan sama Surya Palo, teman baik. Duh, janganlah itu saya lihat. Ada tanda-tanda, ada tanda-tanda yang pelukan nggak dibalas ujar Panda. Terus terang, saya khawatir janganlah karena dia, Jokowi ini punya kemampuan yang diluar dugaan. Jadi, sobat era sekalian, Panda Nababan ini dulunya memang kalau tidak salah seorang wartawan. Pernah bekerja di kelompok Surya Palo juga di harian prioritas kalau tidak salah. Tapi juga di Merdeka ya. Nanti kita cek ya. Yang jelas dia ini dan kemudian dia punya anak kalau tidak salah putra menababan. Jadi, itu memang ada darah persnya juga ya. Ini Panda Nababan ya. Panda Potan Maruli Asi Nababan adalah seorang wartawan Indonesia. Benar kan? Dan politisi dari kedua orang itu yaitu Jonathan Laba Nababan dan Erna Intandora. Bekerja sebagai guru. Usia 78 tahun. Nah, benar kan? Anaknya putra Nababan, Anggi Nababan dan Putri Nababan. Pendidikan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, IISIP ya. Jadi, begitu ya sobat era sekalian. Dia dan dia putranya, putra Nababan pernah bekerja di Metro TV atau sekarang masih ada atau enggak ya? Masih bekerja di situ apa enggak? Karena terus terang saya yang hampir tidak pernah menonton televisi lagi ya. Karena selalu monitornya media sosial. Oke, sobat era sekalian. Dan itu ya, bayangkan ya kalau kita punya pemimpin yang bisa punya watak mendendam ya. Apakah misalnya perlakuan ke... Ini spekulasi ya. Jangan dianggap bahwa ini analisasinya spekulasi. Apakah itu terjadi juga misalnya dengan Habib Rizik misalnya. Karena kita tahu Habib Rizik berkali-kali nantang-nantang Jokowi dalam tanah kutip ya. Tapi sebenarnya bukan nantang dalam pengertian berkelahi atau nantang berkompetisi. Tapi menantang untuk berdialog kan sebenarnya ya. Membuka dialog ketika dia pulang. Tetapi yang kita tahu ya, yang terjadi kemudian justru FPI dibubarkan. Habib Rizik dikriminalisasi. Kemudian enam laskar atau enam pengawalnya meninggal atau mati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi tentu kita tidak bisa mengatakan itu ada kaitannya dengan hal itu ya. Kita hanya melihatnya sebagai sebuah fenomena ya. Bahwa paling tidak ketika enam laskar FPI itu terbunuh ya. Itu tak ada satu kata pun dari mulut Jokowi yang misalnya mengucapkan bela sungkawa dan lain sebagainya. Bahkan hingga saat ini. Tidak juga ada perintah untuk membuka kasus ini sebaik-baiknya. Atau kasus ini seperti dia memerintahkan kasus Yusua akan agar dibuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Atau dalam kasus kanjuruhan dia membentuk misalnya tim gabungan independen pencari fakta. Jadi keep silent. Apakah itu cerminan sebagaimana yang diceritakan atau dinarasikan oleh Pandana Baban? Walau alam ya. Sekali lagi walau alam. Oke, coba kita bacakan sedikit Sobat Era sekalian tentang hal ini ya. Menarik, apa ini ya? Bung Rha kapan makan bakso di blok es? Dia tahu saja kalau saya suka makan bakso di sini. Jarang sekarang ya. Tetapi saya suka bakso di blok es. Waduh, jadi promosi jadinya. Kerencana salam dari sumbar untuk Bung Refli yang untuk semua subscriber Rha ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebar hoax. Kalau tebar hoax ya berarti Pandana Baban dong yang menebar hoax ya. Karena Pandana Baban menceritakan ini dan itu ada dalam bukunya. Saya kan 100% Jokowi terlibat dalam KM50 karena balas dendam, karena kekalahan Ahok dan kritisnya HRS. Buktinya dia berbeda sikap 180 derajat antara kasus KM50 dan Brigadier J. Ya ini sekaligus analisis ya. Bang Rha cadas, coba periksa channel Rha kok nggak muncul? Padahal sudah saya notif. Sedangkan channel yang lebih kecil bisa muncul bang. Siapa tahu ada burung hantu juga. Ya I don't know exactly ya. Karena memang terakhir-terakhir ini kayaknya perkembangan channel Rha agak melambat ya. Saya juga heran mungkin juga ya nggak muncul di notifikasi dan lain sebagainya. Tetapi ya kita bismillah sajalah ya. Saya juga nggak tahu bagaimana cara memeriksaannya. Kan kira-kira gitu ya. Bukan pendendam, melainkan the king of lip service. Indra Wijaya, jangan sampai sejarah terulang kembali. Indonesia dipimpin presiden ngibur, presiden hasil gorong-gorong dan pencitraan. Memaksakan kehendak memakai data palsu alias ijasa palsu hancur negara. Ya kita nggak boleh menuduh ya. Belum tentu juga. Soal ijasa palsu itu belum pernah dibuktikan. Baik yang asli maupun yang palsunya. Jadi posisinya ya sosol saja. Orang baik akan berbahagia ketika orang lain senang. Orang tidak baik akan nggak senang jika ada orang lain senang. Ya itu oke lah semuanya begitu ya. Semua tahu mana rumah dendam kesumat itu ya. Keseringan orang yang mukanya jelek. Oke Allah Akbar. Ya sama saya juga nggak ada notif. Oke. Ya mungkin ada tangan-tangan hantu but I don't know exactly ya. Mudah-mudahan sobat era sekalian bisa menemukan ya. Kemudian dari dulu kadrun selalu tebar hasud fitnah dan hoax. Kemarin Rizal Ramli katanya Jawa Tengah provinsi termiskin di Jawa. Aduh. Ini bukan kadrun ya. Yang ngomong ini adalah Pandana Baban. Pandana Baban berharap mudah-mudahan tidak terjadi balas dendam dengan Surya Paloh. Karena dia merasa sayang Surya Paloh adalah teman dekat dia begitu ya. Pendendam wow mirip Megawati dong. Dendam Masuharto dan keturunannya. Judulnya kok nggak enak ya bang. Iya itulah yang dikatakan oleh Pandana Baban ya. Gitu. Oke. Ya nanti kita ganti dengan tanda tanya aja ya. Semua perangkat penegak hukum dijadikan instrumen pendukungnya. Orang pendendam temannya setan. Para gerombolan pengkhianat bangsa. Abis 2024 masa Jokowi bakal abis biar bagaimanapun dia ayah. Apa nggak jelasin ya. Selain ahli bikin utang negara ternyata ahli balas pantun. Eh dendam juga rupanya. Ya ini menurut Pandana Baban ya. Kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan baik-baik saja semuanya. Karena bagaimanapun politik itu kan ya harus ada juga kesantunannya ya. Kadang-kadang kita nggak suka sama orang tetapi bagaimanapun kita tetap butuh yang namanya kesantunan ya. Sobat era sekalian seperti dengan Gatot Normandio ya memang kan hubungan tidak baik. Makanya Gatot dipensiunkan sebelum dia pensiunnya selesai. Beda sama Hadi Cahyanto kan. Sampai pensiun selesai habis baru kemudian diganti. Gatot sudah diganti duluan. Jadi itu menunjukkan bahwa hubungan yang memburuk misalnya. Siapa lagi dengan yang memburuk ya dengan Anies Baswedan diberhentikan misalnya. Oke saya ingin membacakan sedikit Sobat era sekalian. Soal yang terkait dengan polling yang kita adakan tadi ya. Apakah Anda percaya adanya tangan tak terlihat burung hantu yang berupaya gagalkan koalisi perubahan. 21 ribu yang voting. Percaya itu 92 persen. Tidak percaya 7 persen. Ragu-ragu cuma 1 persen. Jadi orang percaya bahwa ada yang namanya. Upaya ya. Untuk menggagalkan koalisi Anies Baswedan. Apakah Anda setuju Indonesia dan Jokowi lebih dekat ke China dan Xi Jinping daripada dengan AS dan Joe Biden. 15 ribu yang voting. Setuju 16 persen. Tidak setuju itu 70 persen. Dan tidak tahu tidak peduli 15 persen. Kurang lebih ya. Jadi distribusinya kurang lebih seperti itu Sobat era sekalian ya. Banyak yang tidak setuju. Jangan lupa Sobat era sekalian. Tonton interview spesial RH Channel dengan Presiden PKS Saiku ya. Dengan jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Dan last but not least dengan Abraham Samad ya. Abraham Samad malah gantian. Saya wawancara dia dan dia wawancara saya gitu ya. Oke itu saja Sobat era sekalian. Nanti akan kita lanjutkan ya. Setelah isya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.